Pemirsa Buda Umanis Perang Bakat merupakan puncak peodalan di Pura Puri Agung dalam Tarukan. Namun, peodalan kali ini dilaksanakan hanya sehari. Diharapkan para pesemetonan ngubeng atau ngayeng di rumah masing-masing. Namun, mereka yang tangkil diharuskan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Menurut Mangku Agung Pura Puri dalam Tarukan Jero Mangku Nyoman Sutrisna, peodalan kali ini merupakan peodalan alit yang memakai serana berbangkit mengingat saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Diharapkan para pesemetonan Perti Sentana dalam Tarukan yang tangkil benar-benar mematuhi anjuran pemerintah sebagai gurus wadiaya, menerapkan 3M, mencuci tangan di air mengalir memakai sabun, menggunakan masker, dan berusaha menjauhi kerumunan. Diharapkan bisa memutus mata rantai COVID-19. Pihaknya juga menghimbau sementon tidak tangkil dan ngubeng atau ngayeng dari rumah masing-masing. Dan prosesi upacara dilaksanakan oleh prajuru Pura dengan memakai protokol kesehatan. Mepikayunin kondisi corona ke bawah. Ini sampun pengelingsir Rengpura Puriagung dalam sarukan mempikayun ke dasaran untuk nyungkemin aturan pemerintah. Saya ingin mengambil kebawasan buruk seseo, pemanggung, menentang, dados, mempukul, sarang make-make, kemawinan, perjudul duit, sampun, memakai yang pikat punika. Rengpura Puriagung, dalam tarukan, sampun, mempikayun, Rengpura Pudalam, memakai yang kesan di ke bawah. Alit, Mangde, Ngajug, Reng, Kewentanan, Bikampam, Kewentanan, Bikobat, Sonton, Sangsami, Bunike. Wantah, Reng, Bakti, Wantah, pengamilnya, Wantah, Wantah, Talar, Yan Riki, memakai Rengpura Puriagung, ke bawah alit, Talar, Sampun, memakai, Wantah, memakai, Talar memakai. Puncak Piodalan di Pura Puriagung dalam tarukan pada buddha Omanis Perang Bakat, biasanya dihadiri ribuan pemedak dari seluruh Bali dan upacara kesinep keesokan harinya. Puncak Piodalan dipuput ide pedanda wayahan Bun Gryo Pejeng selaku bagawan teringkir. Pura Puriagung dalam tarukan. Besar penganyar tidak dipuput ide pedanda hanya oleh pemangku agung Pura Puri dalam tarukan.